Nah ini aku tadi beli kangkung, udah aku petikin utuh-utuh kayak gini, aku sukanya ya, biar kalau makan sayuran tuh sensasinya sayur tuh crunchy, kriuk-kriuk gimana, kalau digigit, kalau dipotongin kecil-kecil, aku nggak terlalu suka kalau sayur, sukanya yang utuh-utuh. Nah ini udah aku tiriskan, aku masukin kulkas, bisa dimasak seminggu lagi, tiga hari lagi, atau dua hari lagi. Nah seperti kul ini, aku potong-potong, aku cuci, aku tiriskan, juga awet di dalam kulkas tuh. Ini aku mau bikin kupat tahu, kupat tahu kasmagelang, ya kan, ini aku udah siapin tahunya, tapi tahunya aku tidak akan goreng utuh-utuh, aku mau pakai variasi bula-bula tahu. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga, tekan tombol loncengnya subscribe, jadi rasanya juga lumayan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama aku, Franciska Sari. Nah kali ini aku udah siapkan bawang putih, cabai, bawang putih dikit aja ya, tuh, terus tahunya itu, biasanya kalau aku patahukan tahunya digoreng kotak-kotak, nah ini aku mau bikin bulat, bulat-bulat tahu, yang kalian udah tahulah masak telur yang kayak gini, apa tahu dikasih telur itu, digoreng bulat-bulat itu kan kalian tahu, ini aku cuma pakai daun bawang. Ini kacahnya ternyata kuat tahu, telur, telur raja, tuh, dihancurkan kayak gini, terus tambahin nanti garam dikit, udah, aku nggak suka pakai kaldu ya, biar aroma tahunya itu keluar, endul. Nah, garamnya pun dikit, nggak banyak-banyak, dah. Yuk langsung saja digoreng, yuk. Sekarang balik naiki. Langsung saja kita bulat tahu-tahunya. Aku nggak remes-remes pakai tangan ya, biar tetap tahunya itu steril bersih. Karena ada yang diocok-ocok-ocok gitu kan, aku, aku sukanya yang lembut kayak gini, nah. Semoga nggak hancur ya digoreng ya. Ini yang spesial, aku pakai petis. Dah, nih, oh ya kecap manisnya aku siapin dulu. Nah, ini kepatnya aku beli Rp3.000. Dah. Ini bawang putih, ulek. Cabai, ulek. Terus kacang tanah. Secukupnya. Kabeh ya, rapopo, weh. Ini ulekasar aja. Terus petis sedikit aja. Petis sedikit, udah. Terus dikasih kecap. Kecap manis. Air secukupnya. Dah. Ini bumbunya kayak gini aja. Petisnya dihancurin. Eh, dilelehin sama kecapnya, biar nyatu. Tuh. Udah jadi. Biasanya kacangnya diremekin di sini juga boleh. Sesuai selera. Terus kita potong kupatnya. Endul kan, mengangkabek kupat. Serasa lebaran. Nek kupat aku kecil-kecil ya. Nanti kalau gedik-gedik lolodeng. Kesela. Harus agak standar aja. Sesuai standar ya. Kecil-kecil gini. Sekarang aku udah angkat bola-bola tahunya. Segini cukup ya. Nggak usah kering-kering. Eh, untung siji. Ya Allah tuh. Nah, betar sini. Terus aku mau goreng kulnya. Kulnya mau tak goreng bentar. Dikit aja. Ya Allah, untung ini bersih. Ini kupat tauhu sama tauge. Eh, kupatnya. Ini tahunya. Yang kecil-kecil. Tuh. Terus ini bentar aja nggorengnya kul. Aku pakai kul ungu ya. Yang punya aja aku punya sisa kul ungu. Jadi aku pakai. Nah, ini taburin di atasnya. Lalu kita, kita apa namanya? Bahasa Inggris ya. Apa tol lali ya Allah. Apa namanya? Kita floating. Eko floating. Apa namanya kalau dihiasin itu? Apa yang namanya ya? Aku pakai daun fredri. Apa namanya ya? Ya Allah. Mbak Siskai kira-kira. Sobasa Inggris. Soalnya gaya-gayaan barang tuh. Ya ampun. Guys. Ini terjadi kok kayaknya. Ini gara-gara mikir bahasa Inggris. Malah kok kayaknya. Selainya. Kebanyakan Indonesia aja. Disajikan. Dihiasin. Handul kan. Kesuen. Tak sumpahnya nih, baik. Wess. Nah. Tuh. Ini tak koreti. Nah. Kita taburin bawang merah goreng. Dah. Jadi. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kupatah hukum. Versi magelangan. Alam Mbak Siska. Bisa dicoba resepnya. Tapi sebelum kalian coba resepnya. Sebelum kalian catat resepnya. Bumbunya apa aja tadi. Sebelum dicatat. Tak review dulu. Enak apa enggak? Kalau enak ya enak. Kalau enggak ya. Enggak. Bismillahirrohmanirrohim. Kupatese. Berasa pulang kampung. Kalau yang udah aku goreng. Kena seretri-nya baru kerasa. Aduh. Cabinnya aku pakai satu. Biar gak aku berdesen. Setahunya. Endul. Nah kemarin banyak yang nanya. Kupat tahu sama tahu telur itu beda atau enggak? Beda banget. Kupat tahu atau tahu kupat itu. Kas Jawa Tengah ya. Kas magelangan. Dia lebih fresh. Bukan ke. Emak tapi lebih fresh. Kayak camilan rujak. Kayak gitu loh. Kalau dimakan tuh fresh. Kurang kerupuk. Aku punya kerupuk emping. Tuh. Kurang kerupuk ya ampun. Bismillahirrohim. Seneng terharu terbahagia. Akhirnya aku bikin kupat tahu. Berdasarkan komentar kalian semua mbak. Bikin kupat tahu magelang doang. Pengen gitu kan. Aku juga pengen. Tapi gak bisa buatnya. Ternyata aku coba bisa sama sekali. Ternyata sukses. Sukses ya resepnya ini ya. Kuahnya juga pas sama sekali. Tak seruput ya. Berasa lagi ngiras. Kalian tahu bahasa ngiras enggak? Berasa lagi ngiras. Kepat tahu di warungnya. Kepat tahu di warungnya. Kalian pernah makan french fries? Kalian pernah makan burger? Kalian pernah makan hotdog? Kalian pernah makan semi spageti? Tapi kalian belum pernah makan kupat tahu kas magelang ini? Aduh. Hidup kalian belum bahagia. Jangan sediakan. Ini jodohnya itu langsung pasangannya minumnya wedang ronde. Aduh enak banget. Makannya malam-malam. Suasana malam. Enak banget. Tahu bola-bolanya lebih lucu bentuknya. Cuma kupat. Enak banget. Cuma kupat. Untung aku kupatnya beli satu ya. Kalau beli dua kebanyakan enggak kemakan. Kepat satu aja jadi kayak gini. Banyaknya. Tahunnya. Tahunnya. Aku sukanya apa sih? Kuah ketemu tahu G sama daun seretri ini. Segar banget. Selamat makan lemuk kacang tanahnya. Karbonya kebanyakan kupatnya. Kalian masih cobain ternyata resep kupat tahu. Kas magelangan ini walaupun masaknya di Bali. Edul banget. Kalian masih cobain. Sederhana tapi enak. Masakan kas Nusantara. Nah ini udah ketiga kali ya Allah. Betul aku udah enggak beli ngelanjutin lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas rezeki pagi ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu gratis. Terima kasih Milo. Milo mau enggak Milo? Nih Kucit. Eh mau dia. Nih nih. Mau kupatnya. Alhamdulillah. Bati aku enggak buang rezeki ya kan. Mimi mau? Mimi enggak mau. Blit Flavi enggak mau. Nih. Si Kucit sama Kunti doyan dia kupat ya. Kunti kan suka nyuri nasinya. Anjingnya tetangga yang namanya Siro itu. Makanannya kan nasi sama kuah apa gitu. Yang nyuri ini Kunti.